Sebagai rakyat Gorontalo Hal ini ditegaskan mantan ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Rustam Akili usai menghadiri peringatan hari bulan tahun Kebupaten Gorontalo ke-344 Rustam menyorot angka kemiskinan Kebupaten Gorontalo yang dinilai masih jauh dari harapan Olehnya di 3 tahun kepemimpinan Bupati Nelson Pomalingo dan Wakil Bupati Fadli Hasan ke depan harus lebih fokus menggenjot persoalan tersebut Saya melihat memang sudah banyak keberhasilan yang dicapai oleh pemerintahan Provinsi Gorontalo dengan Sundara Fadli tapi masih banyak juga yang harus dibenahi Tentunya rakyat sangat berharap Yang paling penting adalah cara kita untuk mengurangi angka kemiskinan Itu cuma berapa dikit tadi disampaikan Bupati dari 22 ke 21 kemaskian Itu normal kemaskian Nah masih waktu 3 tahun ini pemerintah harus fokus lagi untuk menggenjot itu Sebelumnya Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan angka kemiskinan di tahun 2015 mencapai 21,08 persen Sementara di tahun 2016 berada di kisaran 21,03 persen Meski diakui Kebupaten Gorontalo di atas rata-rata kemiskinan provinsi yakni 17,72 persen Kedua kita telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kebupati Gorontalo Jika pada tahun 2015 kemiskinan Kebupaten Gorontalo 21,8 persen Maka tahun 2016 menurun menjadi 21,03 persen Tim Liputan Mimosa TV mewartakan